Itulah yang disebut apa? Kiyas. Berarti intinya Muhammadiyah juga menggunakan kiyas. Tapi konteknya di muamala duniawiah atau ibadah. Zakat itu kan ibadah Pak, tapi makulatul makna. Bisa dirasionalitaskan. Sehingga di Munas Ngersiq ya, Munas Tarjih ke-31 tahun 2020, Muhammadiyah juga mengkaji tentang zakat profesi. Zakat apa Pak? Profesi. Zakat profesi itu apa? Segala profesi di dunia modern yang ada nilai ekonomis dan profit, itu kena zakat. Kalau dalam satu haul, putaran satu tahun, itu senilai 85 gram emas murni. Kadar zakatnya berapa? 2,5 gram? 2,5 persen Pak. Dari penghasilan. Yang menjadi pertanyaan, zakat profesi itu apakah ada di zaman Nabi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tapi kenapa ulama-ulama kontemporer, Sheikh Yusuf Qordowi Pak, dalam Fikir Zakat, itu melakukan kajian terhadap apa? Zakat profesi. Kemudian juga di Muhammadiyah ya, yang terakhir tadi di Monas Gersik tahun 2020, ditetapkan ada zakat profesi. Karena nanti kalau tidak muncul zakat profesi Pak, nilai keadilan dalam Islam itu tidak terasa Pak. Kalau orang atau petani, itu zakat. Nyan nisomnya berapa? Petani, padi, apapun lah gitu. Nisomnya 5 wasak. 5 wasak itu berapa? Kurang lebih 7 kintal, setengah. 7 kintal apa? Setengah. Kader zakatnya berapa? 10 atau 5 persen. Kalau airnya beli, 5, kalau tidak, 10. Dikeluarkan setiap panen, tidak perlu nunggu satu haul. Karena setiap panen disuruh mengeluarkan haknya atau zakatnya. 7 kintal setengah, itu kalau diuangkan taruhlah harga beres sekarang berapa Pak? 30 ribu. Ya, untuk muda ya 10 ribu saja. Kira-kira berapa juta? 7 juta setengah, 7 juta 500. Itu kena 10 atau 5 persen. Nah sekarang banyak profesi, ada yang profesinya dokter. Apa Pak? Guru. Guru yang PNS. Terus pejabat itu Pak, DPR Presiden, macem-macem. Kira-kira satu bulannya berapa Pak? Lebih sejahtera mana sama petani? Lebih sejahtera mana kira-kira? Lebih sejahtera mana kira-kira? Lebih sejahtera DPR. 500 itu kena 5 atau 10 persen yang dokter saja dengan datang di los-los saja Pak. Itu bayar berapa? Los-los saja. Masa tidak kena zakat? Berarti zakat itu meskipun ibadah makhduh Pak. Tapi makkulatul makna, ada dimensi sosial sehingga ada pembaruan dalam, ijtihad dalam konteks apa? Zakap tadi. Kembali kita dibatih intinya Muhammadiyah juga pakai kias. Tapi kias di Muhammadiyah secara umum dipakai di mu'amalat duniawiah. Tidak di konteks ibadah.